5 tahun yang lalu, kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini, kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat tutup Suharto, setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu, diatur sama dia, mantuknya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Jadi, lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya. Menyerahkan kerajaannya untuk gabung, bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah, pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor satu di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat satu pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu. Nah, kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, Itu ketepu dengan tampangnya yang merakyat. Yang lugu. Kita kena frank semua. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur. Ya kan? Tapi ternyata kagak hatinya itu untuk oligahi. Dia sendiri kepengen jadi oligahi dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya yang bikin rakyat susah, selalu wilayahin asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan? Dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke KPK. Untuk KPK, mohon maaf, Undang-Undang KPK itu dimulai zaman husdur, zaman kami. Selesai zaman megawati. Dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya. Berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa panang bulu. siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, harus menurut supaya kapok di Korea. Empat presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. Tiga tuh jenderal kuasa banget. Satu, anaknya Pak Cunghi, perempuan. Empat-empatnya dipenjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini, tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya. Nah Indonesia, nggak mungkin bisa maju. Dua, lima tahun lagi kita ngomongin KKN lagi. Kalau kita nggak mulai dari sekarang. Sudah waktunya, para pejabat siapapun kami minta KPK berani untuk mengadili dan menangkap. Pak Rijalampi, kami disinggung soal depotisme dan depotisme. Kasih amin dulu. Pak Rijalampi, Pak. Yang depan, Pak. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusup untuk dalam. Kemudian di dalam rumah. Pak kamera izin. Rumah Jokowi itu bersemayam. Insya Allah korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah. Jadi enough is enough and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita pergi bersama nanti. Pak Rijalampi tadi disinggung soal depotisme. Contohnya apa sih, Pak? Bapak, depotisme di zaman Jokowi apa maksudnya, Pak? Tadi. Pak, jadi lagi. Ini maksudnya. Ini jadi malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.